Intro Sebanyak 652 jiwa dari 183 kepala keluarga Tercatat mengungsi kegor Swecapura, Kelungkung Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring makin seringnya Terjadi gempa sejak status Gunung Agung memasuki level 3 atau siaga Pantauan di Gor Swecapura dari anak-anak hingga lanjut usia lansia turut mengungsi Mereka berasal dari 5 desa di Karangasem Seperti Desa Sebudi, Telung Buwane, Amertabwane, Sogre, dan Buretkale, Kabupaten Karangasem Berdasarkan data dari BPBD Kelungkung, tanggal 22 September mulai pukul 00.30 hingga 8.30 wita Jumlah warga yang mengungsi kegor tersebut mencapai 652 orang Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung Iputu Widyade, arus pengungsi ini diperkirakan masih akan berlangsung Dari 652 orang tersebut berasal dari 186 kakak yang terdiri dari laki-laki 315 orang dan perempuan sebanyak 337 orang Anak SD 65 orang, SMP 42 orang, SMA 27 orang, Lansia 21 orang, dan Balita 21 orang Sementara yang melakukan evakuasi mandiri atau mereka mencari daerah Hunian sendiri Telah didata sampai saat ini sebanyak 51 orang dan akan segera dievakuasi ke Gorswecepura Menurutnya, ketersediaan logistik untuk kebutuhan makan warga pengungsi disiapkan dinas sosial dan relawan Jumlah logistik akan terus ditambah melihat kebutuhan pengungsi di lapangan Karena informasi dari warga dengan kondisi gunung begitu dan gempanya sudah mulai Katanya dirasakan di daerah Kelungkung ini, kemungkinan ada penambahan nanti dari pengungsi ini Kalau yang paling diperlukan sekarang ya kebutuhan pokok itu Disamping kebutuhan pokok makanan, beras, nasi itu ya ada juga yang dibutuhkan berupa Karena ada Balita dan banyak juga dari donatur-donatur nanya kesini apa yang bisa dibantu Kami mohonkan itu susu untuk Balita, popok untuk orang dewasa sama orang-orang lansia Dan termasuk tela juga kita mohonkan Kalau kami di WPB Kelungkung, apalagi pemerintah, pak upati sudah jelas-jelas kita harus siap menerima semua ini Ditambahkan WDAD, di dalam GOR telah disediakan sejumlah fasilitas pendukung buat warga Seperti dapur darurat yang tersedia berjumlah 1 unit Toilet untuk warga pengungsi berjumlah 13 unit Serta 13 buah tenda darurat Anggara Tanah dan Alit Setiawan